Hasilnya gimana Jeng di muka kamu? Hasilnya itu jerawatku yang meradang kemarin udah mulai kurang walaupun ada tumbuh sedikit tapi radangnya itu gak banyak banget Hai, 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 hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik semua Dan kali ini Jeng mau kasih tip cara mengatasi jerawat yang meradang dengan lidah buaya Kenapa? Jadi aku pengen ngupas soal si lidah buaya sendiri karena dalam beberapa minggu ini Jeng bener-bener juga mengalami jerawat gitu walaupun gak banyak ya tapi yang namanya aku tuh jarang banget punya jerawat gitu atau jarang banget dapet jerawat yang gede-gede dan kebetulan dalam beberapa minggu ini aku kemarin terakhir datang bulan aku dapet hadiah hadiah sangat manis banget yaitu jerawat di bagian sini ya nah bagian sini ini yang ini yang itu kan yang kemarin itu parah banget terus sekarang juga ini ada tumbuh sebagian disini sama disini mungkin bisa lihat ya ini ada jerawat disini udah ngurang sih nah disini aku bakal kupas tuntas tentang lidah buaya nah lidah buaya ini yang aku pakai untuk mengatasi jerawat aku nah disini di garis besarin aku bukan memakai saat pas bikin konten ini aja ya karena aku hampir setiap minggu minimal aku dua kali memakai si masker lidah buaya ini karena ke dalam satu ini dalam satu batang yang segini ya ini bisa sampai satu dua tiga empat lima enam sampai tiga minggu loh nah disini kamu bisa lihat dan bisa pilah disini bagian sini aku tuh kalau punya jerawat pasti di bagian sini nih jerawat disini juga disini juga ada jerawat jadi kalau kelihatan kok jeng gak ada jerawat enggak ada jerawatnya ya biasa gitu yang namanya wanita ada jerawatnya dan langsung aja aku bakal bikin untuk masker lidah buaya segarnya biasanya kalau nya aku yang pribadi untuk masker sendiri ini biasanya aku kupas sedikit langsung aku taruh ke ini ke muka aku biasanya seperti itu aja sih disini aku bakal coba bikin masker yang simpel banget bahannya cuma dua yaitu kamu cukup sediain ini untuk lidah buayanya yang segarnya ya terus juga si air mawar kenapa jadi air mawar air mawar ini karena bahannya alami juga dari bunga mawar terus juga ini tuh cocok untuk sejenis semua jenis kulit dan ini tuh bagus untuk campuran masker jadi aku pakai kan untuk si air mawar ini dengan si lidah buaya ini caranya gimana jeng untuk buatnya langsung kita bakal buat untuk masker lidah buaya untuk mehempaskan jerawat kamu yang meradang kayak jeng gitu oke yang pertama kamu ambil si lidah buayanya terus kita potong potongnya secukupnya menurut kamu aja ya terus kita dipotong oh ya jangan lupa sediakan wadah untuk taruhan ini seperti ini ya terus ini kita kupas ini dikupas ya terus diambil dalamnya di kupas gitu sampai kebuka terus setelah di kupas seperti ini ini udah ada lendir-lendirnya gitu terus kita kayak gini biasanya aku potong-potong kecil-kecil biar nanti kalau ditaruh ke ini jadi dipotong kecil-kecil gini ya langsung disininya dipotong-potong terus ininya kita potong dan kita taruh ke tempatnya ini ya kita taruh ke tempatnya yang ini tadi nah udah aku potong untuk lidah buayanya ya terus kita ambil air mawarnya secukupnya ditaruh aja secukupnya secukup kamu ya secukupnya ya berapa tetes secukupnya gitu terus diacak-acak sampai halus gitu ya Nah ini udah selesai untuk pencampuran untuk pencampuran si lidah buaya segarnya sama si air mawar tadi terus gimana cara memakaikan ke wajah pastikan untuk wajah kamu untuk bersih dulu ya atau dipesel washi dulu bersih semuanya dan ini bisa kamu lakukan sebelum tidur karena ini bagus banget untuk dibawa dibawa kalau udah maskeran langsung tidur bisa tapi kalau kamu memakai yang ini bisa juga kalau misalnya kamu malam nggak sempet atau pagi aja atau siang aja bisa dipakaikan dan didiamkan selama 15 menit caranya gimana untuk mengaplikasikannya caranya mudah banget kamu bisa pakai kuas atau pakai tangan ya terus diaduk dan ini langsung kita aplikasikan gini ya ini hasilnya ya terus langsung kita aplikasikan kamu bisa pakai kuas ya di rumah tapi aku biasanya cuma pakai ini aja langsung kita aplikasikan ke muka kita sampai ke seluruh muka nah sebenernya yang paling penting untuk masker ini adalah yang ininya kita timpa ke bagian yang jerawatnya yang meradang jadi kita kasih titik-titik jadi kita kasih titik-titik ya untuk ini yang meradang jadi bagian-bagian jerawat gitu tapi biasanya kalau aku sih langsung juga untuk seluruh muka kenapa enggak gitu jadi langsung aku kasihkan ke seluruh muka gitu hmm hmm uh sebar banget pokoknya ini rasanya dingin banget jadi kamu oleskan aja ke seluruh muka dan jangan lupa untuk leher nah setelah itu jangan lupa untuk leher juga karena kalau kita perawatan itu leher jangan lupa ya aku udah bilang jangan lupa untuk leher oke ini udah kita selesai untuk membalurkan ke seluruh muka dan leher juga begini hasilnya kalau kamu tanya gimana wanginya Jem untuk si lidah buaya Apakah bau bagi kamu yang mungkin belum pernah pakai lidah buaya segar ini enggak ada bau sama sekali guys apalagi untuk dikasih air mawarnya ya jadi agak-agak sedikit wangi dan rasanya itu kalau kita mengaplikasikan itu ada ada nyut 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 jadi di sekitar sini ada nyut nyut gitu jadi kayak apa ya kayak si lidah buaya itu beraksi gitu di di muka kita ini setiap kali aku pakai seperti itu karena muka aku lagi juga perawatan jadi bagi kamu yang mungkin pakai sinker pakai apapun itu atau lagi perawatan muka dan kadang-kadang tumbuh jerawat jangan lupa untuk maskeran yang alami alaminya salah satu si lidah buaya dan ini bagus banget untuk meredahkan peradangan jerawat untuk bekas jerawat Oh ya untuk mencerahkan juga bisa untuk memutihkan apalagi asal kamu rutin gitu dan gimana Jem untuk cara ini cara pakainya dalam satu minggu aku biasanya pakai dua kali dalam satu minggu ya dua kali dalam satu minggu enggak setiap hari sih hasilnya gimana Jem di muka kamu hasilnya itu jerawatku yang meradang kemarin udah mulai kurang walaupun ada tumbuh sedikit tapi radangnya itu enggak banyak banget mereka akan hilang dan untuk bekas-bekasnya agak sedikit memudar itu karena masker lidah buaya ini segitu bagusnya kan nah gini nih bener-bener ya untuk si masker lidah buaya jadi bagi kamu ya untuk yang di rumah yang bener-bener lagi meradang jerawatnya aku sarankan untuk pakai lidah buaya ini karena ini enggak hoak juga karena aku yang pakai juga dan bagi kamu yang juga yang ingin mencerahkan juga bisa banget jadi musuhnya mukaku udah mulus ya enggak ada jerawat atau enggak ada yang lain kamu bisa juga pakai Oh ya yang bagi yang tanya berutusan Jem gimana cara mengatasi berutusan untuk yang berutusan juga bisa untuk masker lidah buaya ini atau kamu kalau kamu enggak mau enggak jengkel aku enggak ada air mawar dirumah gimana kamu bisa cuma pakai ini aja selidah buayanya ya jangan lupa untuk pertama pemakaian selidah buaya saat di petik harus dibersihkan dulu yang getah-getahnya gitu harus dibersihkan jadi harus bersih banget baru kita pakai jadi langsung dipakai juga bisa oke jadi ini rahasia aku ya untuk maskernya setiap dua kali dalam satu minggu oke diamkan 15 menit dan lalu kita cuci jangan lupa untuk leher Oh ya ini ada sisa biasanya sisa bisa aku taruh di tangan juga jadi untuk seluruh badan juga bisa untuk di tangan juga dan ini pastinya melembabkan gitu haa segitu-gitunya ya oke kita diamkan 500 menit setelah itu kita lihat gimana hasilnya nah ini dia udah aku cuci muka ya tadi dari maskernya seperti ini yang pastinya itu lembek banget dan juga halus gitu ya enak juga untuk jerawatnya juga yang ini biasanya setelah aku pakai itu besoknya bakal radangnya itu kalau memerah itu kan memudar begitu dan jerawatnya pun bakal nggak yang ngeluar gitu dan alhamdulillah aku cocok banget ini jadi bagi kamu yang bener-bener nih yang lagi jerawatan yang lagi meradang jerawatnya tuh cuma 12 seperti jeng ini aku rekomen banget untuk kamu untuk lidah buaya ini mungkin hal yang sepele ya atau bagi kamu yang aku bilang tadi yang udah beli bermacam produk untuk akne-nya atau untuk jerawatnya tapi enggak sembuh-sembuh aku saranin untuk lidah buaya karena kita tuh karena sebenarnya untuk aknekir kan banyak yang mengandung lidah buaya juga kenapa nggak pakai yang ini yang langsung originalnya yang alaminya gitu oke segini dulu untuk cara mengatasi jerawat meradang dengan lidah buaya ya jangan lupa untuk maskeran minimal dua kali dalam satu minggu biar mukanya itu sehat jadi nggak melulu pakai sinker sampai jatuh nggak melulu pakai sinker ya jadi harus ada yang alami-alami juga di mukanya jadi untuk hasil yang bagus kamu pengen glowing atau pengen apapun hasilnya yang di muka kamu jangan lupa untuk pakai yang alami begitu sih kata orangtua dan itu memang kejadian di jengsi dan dengarkan sih orangtua ini gitu karena kalau kita berharap dari sinker aja atau yang sesuatu yang kita beli yang nggak ada yang alaminya itu bakal ada efek yang nggak bagus dan ini dan sih sebenarnya sih yang alami-alami ini sebagai menetralkan si muka kita menurut aku seperti itu dan bagi kamu yang ngerasa video ini bermanfaat jangan lupa kasih like-nya dan bisa kamu kasih komentar yang lain kamu mungkin ada cara lain untuk membikin lidah buaya ini seperti apa dan gimana nih bagi kamu yang sudah pernah coba si lidah buaya ini untuk gerot kamu atau apakah ada hasilnya seperti Jem dan jangan lupa bagi kamu yang ingin tahu nanti video terbaru dari Jem jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terima kasih bye bye